Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta menaikkan anggaran penanganan wabah COVID-19. Sebelumnya anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21 miliar, kini didaikan menjadi Rp25 miliar. Dana ini diperoleh dari redesain anggaran perjalanan dinas dan proyek yang tidak dapat dikerjakan di tengah pandemi COVID-19. Diambil coba. Dan senilai Rp25 miliar dialokasikan untuk dua rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan COVID-19 di Kulonprogo, yakni rumah sakit Nyi Ageng Serang dan rumah sakit umum daerah Watas. Untuk kedua rumah sakit, Pemkap mengalokasikan dana untuk pengadaan APD, tenaga medis, pengadaan ruang isolasi dan penambahan nutrisi tenaga kesehatan, sarana dan perasaan ruang isolasi serta asrama tenaga medis. Dana ini dimungkinkan masih akan bertambah mengingat pandemi COVID-19 berdampak ke seluruh sektor. Sehingga pemerintah, kabupaten juga akan segera menyediakan dana untuk penanganan dampak sosial dan penanganan dampak ekonomi. Dana-dana yang kemudian bisa di-redesain, dia bisa nambai. Di sasaran utamanya itu tiga ya. Yang pertama untuk penanganan dari sisi kesehatan, yang kedua nanti untuk dampak sosial, yang ketiga dampak ekonomi. Yang kita prioritaskan sekarang dan tanggap daruratnya itu penanganan orang yang sakit atau di sisi kesehatan dulu. Nah ini sudah di-alokasikan ini 14 miliar untuk kesehatan ini sendiri, yaitu untuk rumah sakit dan untuk dinas kesehatan.